Kunjungan Wakil Ketua bersama 8 anggota DPRD Kota Balikpapan, kami siang langsung disambut PRT Sekda Kota Jambi Obliyadi, peserta staff dan jajaran pemerintah Kota Jambi. DPRD Kota Balikpapan yang dikomandoi Wakil Ketua DPRD Tohari Aziz mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding terkait perda peredaran narkotika. Selain itu, anggota DPRD Kota Balikpapan yang rata-rata duduk di Komisi 4 juga melakukan sharing informasi terkait pengembangan fasilitas olahraga di Kota Jambi. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Tohari Aziz menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun perda tentang peredaran narkoba di Kota Balikpapan dan satu-satunya daerah yang telah memiliki perda tersebut adalah Kota Jambi. Oleh sebab itu, DPRD Kota Balikpapan berharap dapat mengadopsi regulasi terkait peredaran narkoba. Selain itu, menurutnya Kota Jambi juga memiliki kemiripan topografi dengan balikpapan. Kami kunjung kerja dalam rangka studi banding tentang pencegahan dan penanggulan bahaya narkoba, pesikotropika, dan zat aditif lainnya. Juga kosongnya tentang peningkatan sarana dan persahana olahraga. Jadi dalam rangka kami, kami sedang menyusun perda kata tentang narkoba tersebut dan di Kota Jambi sudah ada perdanya. Sehingga kami ingin bagaimana pencegahan bahaya narkoba di Kota Jambi ini mengingat Kota Jambi dan Kota Balikpapan ada sedikit kemiripan tentang topografinya, kata-kotanya, demikian pula kultur masyarakatnya. Ada alasan lain kenapa pilih Kota Jambi sebagai tujuan untuk pekajian dalam menusun ran perdanya? Ya, karena di Jambi sudah ada perdanya. Kami masih menyusun. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang pola kantor wali kota ini, pemerintah Kota Jambi diwakili PLT Sekda Kota Jambi memaparkan tentang Kota Jambi serta beberapa hal terkait regulasi kebijakan wali kota terhadap peredaran narkoba dan prostitusi. Renda Median, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!